Mohon maaf, saya pernah jadi seorang pejabat. Pada saat saya sedang rapat, saya ditelepon oleh keponakan saya dan menyatakan ibu saya dalam keadaan sakit. Kemudian saya balas telepon itu dengan sebuah ungkapannya agak sedikit sombong. Is, tolong cepat bawa ke dokter dan nanti uangnya akan saya transfer. Ternyata ibu dari kejauhan menjawab kalimat saya dengan sebuah kalimat yang tegas. Nggak usah ditransfer, yang penting kita bisa ketemu. Kalau ibu sudah mengatakan yang penting kita bisa ketemu, maka jabatan itu tidak ada. Kalau saya sudah dipanggil ibu dan bapak, tidak ada yang bisa menolak panggilan siapapun, termasuk atasan saya. Ketengah dua belas saya sampai di rumah, ternyata ibu dalam keadaan segar, bukan? Tetapi saya tidak menunjukkan perasaan seludor kepada ibu. Kenapa? Ternyata di situ ada hikmah. Bagi seorang ibu dan bapak dalam keadaan sakit, kemudian dia menunggu anaknya terkasih dan tersayang, maka pada saat dia bertemu, maka kehadirannya lebih menjaram daripada obat yang diberikan oleh seorang dokter.